Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman trader semuanya Dimanapun saat ini anda berada Yang saat ini Sedang Monitor pergerakan Yang saat ini Sedang di depan cat Melihat bagaimana Dinamika Terbaru dari XAU USD Atau T-Gold Kita akan lihat dulu Kita review dulu Sebelum kita update semuanya Ini wajib kita lakukan Analisa ulang Karena jelang news Pada 19.30 nanti Berlaku Ketika pending order Yang kita sudah Siapkan pagi tadi Maka sebelum news dirilis Pastikan semuanya sudah aman Pastikan semuanya clear Termasuk ketika ada transaksi Kita siapkan Yang terbarunya Baik kita awali dulu Untuk analisa paginya Kita tadi sudah Sampaikan Di pagi hari Ada beberapa Point titik Entry yang bisa kita Tempatkan di sana Market belum bergerak Terlalu jauh Baru Tiga candle terbentuk Kemudian kita membuat Satu pemetaan Dengan buy stop Sell stopnya Pending order Diawali dari Buy stop Di candle keempat Langsung bergerak naik Dan Ya minimal kita ada Taking profit disana Meskipun 270 Ini sudah lebih dari cukup Untuk satu kali transaksi Di pagi hari Sehingga kalau target Sehingga kalau target yang kita ambil tadi Mungkin terlalu jauh dan kita masih menunggu Taking profitnya Ya tentu Kita bisa Menerapkan risk managementnya Karena sebelumnya Sebelum bergerak ke atas Masih koreksi lagi Kemudian Kemudian Tadi sudah kita Close Yang buy nya Meskipun tidak kita videokan Ya Tidak selalu yang kita Lakukan ini harus didokumentasikan Karena Mobilitas yang tinggi Sewaktu-waktu Kita membutuhkan Pergerakan yang cepat Ketika kita sudah melihat Ada Pergerakan yang cukup signifikan Dan kita sudah profit Tentu tidak Harus kita record Karena nanti kita baru Membuka aplikasinya Ini sudah bergerak turun Nah kita jatuh rugi lagi Kita juga tidak mau mengorbankan Hanya segelintir Hanya karena Permintaan segelintir orang Dan mereka juga tidak memahami kita Termasuk Gaya tradingnya pun Belum tentu cocok ya Dengan yang kita lakukan Yang ada bisa Yang terjadi Hanyalah Quar-quar yang tidak jelas Jelunturungnya Baik teman-teman Yang di grup termasuk Sudah kita Sampaikan tadi Untuk Mengamankan dulu Kemudian setelah selesai Berikutnya marketnya Bergerak turun Dan tersentuh di Candle Yang merah ini Kemudian setelahnya Masih kita diberikan Sisa Masih diberikan Peluang untuk kita exit Sekitar 363 Meskipun sekali lagi Tidak harus Angka 400 600 Maka belajarlah Untuk kita selalu Mengikuti Dari dinamika Yang ada di sana Kemudian targetnya Harus fleksibel Mengikuti Bagaimana Market itu berjalan Bagaimana Pasar itu Sepi dan raminya Bagaimana Tekanannya Bagaimana Penolakannya Sehingga kita bisa Jeli Melihat semuanya Maka kita bisa tahu Nanti kapan kita exitnya Jangan kita kaku Dengan target Nanti harus diangka ini Harus di harga ini Yang terjadi Ketika kaku Seperti itu Maka tidak cocok Untuk day trading Yang cocok adalah swing Hari ini tidak bisa Besok Besok tidak bisa Besok lagi Kita biarkan Kita hold Kita tahan Yang kita sudah Transaksikan Nah kalau cocok Dengan seperti itu Silahkan pakai Yang kita lakukan adalah Day trading Satu hari Memastikan satu hari Clear transaksi kita Sehingga Ketika profit Juga mungkin Beda dengan yang Dilakukan mereka Mereka yang Dengan tipe swingnya Oke Ini Dua sudah Kita juga amankan Tadi Dua-duanya sudah aman Jadi Buy stock Sell stock Kena semuanya Dan Sedikit banyak Sudah kita dapatkan Trading tidak harus Dengan profit yang besar Trading tidak harus Dengan profit yang Yang ribuan Semuanya bergantung Bagaimana kita Merencanakan Dan membuat sistem Yang sesuai dengan Karakter kita Sesuai dengan Gaya kita Dan tipe kita Termasuk Modal yang kita punya Yang terpenting Bisa konsisten Di jangka panjang Itu lebih dari cukup Karena Konsep Prinsip dari dagang Prinsip dari dagang Adalah Untuk Mendapatkan Keuntungan Intinya Usaha Untuk mendapatkan Keuntungan Keuntungan Tidak selalu Harus besar Ada kalanya Seorang pedagang Itu harus Melepas Dengan keuntungan Yang kecil Bahkan Suatu saat Juga Harus Menanggung rugi Ini harus kita Fahami Nah kalau Bisa diusahakan Maksimum masih bisa Terjual Walaupun Profitnya kecil Ya kita lepas Oke Dua sudah Tersangkut Yang ketiga Ada limit Di sana Limitnya Di 1829 Sekian Kita akan Review Kita akan Pastikan selesai Karena ini Nanti jam 9.30 Ada news Sehingga Harus kita Bersihkan semuanya Termasuk Limitnya Mungkin Bagi teman-teman Yang masih Setia Dengan Dengan Konsepnya Dengan Sistem yang Digunakan Masih menunggu Ini Tersentuh Dan Memanfaatkan Koreksinya Silahkan Bagi saya Ini sudah Lebih dari cukup Kita akan Close semuanya Termasuk Yang Pending order Yang di atas Dan di bawah Kita akan Close dulu Nanti baru kita Lakukan Entry berikutnya Sesuai dengan Kondisinya Sesuai dengan Terkininya Ini target Sudah tercapai Meskipun Masih Ada peluang Yang lain Meskipun Masih ada Potensinya Tapi kita Lebih baik Sudah Dicukupkan Dulu Kita exit dulu Baru nanti Kita Lakukan Entry berikutnya Nah sekarang Kita Lihat Update 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 Harganya Satu candle Sudah Menutup Beberapa Candle Merah Satu candle Hijau Mampu Menutup Beberapa Candle Merah Maka ini Adalah Breakout Di level Dekatnya Disini ada Sumbu Ada puncaknya Yang Banyak Disentuh Dan berbalik Maka ini Menjadi level Terdekatnya Minimal Untuk Menguji Buyer Ternyata Dia break Ternyata Dia lewat Maka Kemungkinan Masih Ada Sehingga Kalau disini Kita Entry Buy Kalau kita Menggunakan Manual Tidak Menggunakan Pending Order Maka Pastikan Dengan Level Berikutnya Masih Ada Target Profit Kita Misalnya Ini 400 Berarti Masih Cukup Artinya Ketika Kita Ambil Buy Masih Ada Potensi Sehingga Dia akan Mendekati Levelnya Disini Meskipun Nanti Pada Kenyataannya Ketika Market Berjalan Belum Sampai Mendekati Kita exit Dulu Itu Urusan Lain Kita Bisa Manfaatkan Kita Bisa Close Dulu Profit Kita Mengamankan Profit Yang Ada Dengan Disiplin Dan Tidak Menurut Oceki Tidak Masalah Kita Nanti Selanjutnya Melakukan Analisa Ulang Ini Di Posisi Puncaknya Tetap Masih Ada Potensi Untuk Berbalik Atau Koreksi Karena Nanti Di Wilayah Ini Berpotensi Masih Akan Koreksi Walaupun Setelah Itu Naik Lagi Yang Terpenting Ada Karena Karena Ini Jelang Jelang Saya Tidak Memberikan Entry Point Dulu Saya Tidak Memberikan Pending Order Atau Arah Dulu Mana Yang Kuat Yang Pasti Ini Di Levelnya Berpotensi Memantul Dulu Kebawah Meskipun Setelah Itu Nanti Bisa Kembali Naik Lagi Memantulnya Kira-kira Sejauh Mana Kira-kira Sejauh Ini Mendekati Level Disini Ini Akan Mencoba Untuk Turun Memantul Dan Bisa Kembali Naik Mendekati Levelnya Disini Ini Karena Menjelang News Jadi Saya Tidak Ambil Potensi Disana Kita Nanti Akan Update Berikutnya Kita Ada Kelas Malam Hari Ini Nanti Sambil Kita Menjelaskan Sambil Nanti Kita Lihat Bagaimana Perkembangannya Terima Kasih Teman-teman Semuanya Mudah-mudahan Penjelasan Ini Bisa Kita Jadikan Sebagai Bahan Pertimbangan Untuk Kita Nanti Membaca Dan Menempatkan Posisi-posisi Kita Selanjutnya Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Profit Dua Arah